Intro Kita PLN sebagai leader untuk kerasi seri di Indonesia Nah MPP ini adalah wujud dari komitmen tersebut Untuk memastikan bahwa seluruh pegawai memang dipastikan Bahwa program ini semacam program budaya Betul-betul semangat teman-teman MCC Bapak-Ibu, 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 Saudara, semua ingatan Jangan lupa angka sampah yang anorganik dan sampah yang organik Kegiatan employee volunteer program ini rutin dilaksanakan oleh PT PLN Kecero sejak tahun 2023 Kegiatan ini kami laksanakan untuk meningkatkan rasa sosial dari pegawai Dalam metode KPD luar sosial kepada masyarakat Baik itu lingkungan, baik itu secara kemanusiaan maupun ekonomi Jadi disini ada beberapa stun yang di saat aksi bersih di saat ini Ada stun pengolahan sampah organik dan sampah anorganik Jadi sampah organik yang didapat itu dibuat pupuk Dan untuk sampah anorganik, sampah plastik Ada mesin kecacah yang juga diberikan dari PLN Peduli Untuk MCC dan Betabang Sampah Jadi disitu sampah-sampah plastik yang didapat di aksi bersih hari ini Dicacah dan kemudian ada art Dan kita juga buat papan-papan plastik Dan papan-papan plastik itu nanti akan dibuat kursi Dan ada eksibisi, ada pameran nanti yang dilakukan di minggu-minggu depan Hasil dari aksi bersih menyongsong hari lingkungan hidup di saat ini Ya di hari ini tanggal 5 Juni Kegiatan angkat sampah dan MCC Beserta 285 orang peserta yang datang untuk bersihkan sampah Kita berhasil mengangkat sebanyak 6 ton total Di mana 4 ton itu sampah organik dan 2 ton itu sampah plastik Jadi memang pekerjaan ini sangat berat karena di musim hujan Tapi bisa berhasil bersama-sama dengan PLN Juga semua komunitas Pemerintah desa dan juga adik-adik dari Volintir Dan bisa berhasil mengangkat sampah sebanyak itu Di harapan saya supaya warga kota Ambon Juga Maluku semua bisa jaga lingkungan dan tidak buang sampah juga sembarangan Karena pada akhirnya Ketong punya laut semua tercemar Dan permasalahan ini belum selesai hari ini Karena masih ada PR yang sangat besar dan Ketong harus kerjasama Terima kasih buat Maluku Postal Care MCC Yang sudah 2 tahun ini bekerjasama dengan PLN untuk meraksanakan kegiatan ini Mudah-mudahan tidak bosan-bosannya berharap Ketika MCC tidak bosan untuk berhasil terus dengan kami Karena MCC mungkin lebih paham dengan kondisi Kesisir pantai dan warna sungai di Petambon Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!